Pas pampres jadi tukang foto emak-emak layani warga berebut foto bareng Jokowi Presiden Jokowi Dodo melaksanakan sholat idul adha di Gedung Agung, Yogyakarta pada Kamis 29 Juni 2023 pagi bersama masyarakat setempat Dalam kesempatan merayakan idul adha tahun ini, seperti biasanya seusai melaksanakan sholat id, Jokowi tetap setia melayani masyarakat untuk berlebaran bersama Tampak dari kanal sekretariat presiden, Presiden Jokowi melayani masyarakat Yogyakarta yang ingin bersalaman langsung dengan Jokowi Namun pastinya anggota pas pampres tetap siap dan siaga melakukan tugas protokol sesuai aturan Anggota pas pampres yang berada di samping Presiden Jokowi tampak sigap juga melayani warga Bahkan, anggota pas pampres menjadi tukang foto dadakan saat akan memfoto seorang emak-emak yang tampak bahagia saat bertemu dengan Presiden Jokowi Melansir dari tribun Jogja, tampak masyarakat berpondong-pondong memasuki halaman Gedung Agung, Yogyakarta sejak pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui pintu timur dan utara Beberapa saat setelahnya, halaman Gedung Agung sudah dipadati ribuan jamaah yang akan menunaikan ibadah sholat idul adaha Adapun Jokowi tampak memasuki halaman Gedung Agung Yogyakarta sekitar pukul 5 lewat 57 Presiden RI ke-7 tersebut menggunakan kopia hitam, baju koko dan sarung berwarna gelap Jokowi menempati saf paling depan di belakang imam Tampak pula ketua mahkamah konstitusi Anwar Usman di jajaran saf paling depan Sementara sebelah kiri adalah sosok pria berambut gondrong yang berada persis di sebelah Jokowi Ternyata pria berambut gondrong itu adalah kakak ipar Jokowi yakni bernama Haryanto Tak heran jika sosok Haryanto duduk tepat di sebelah kiri orang nomor 1 di Indonesia itu Diketahui imam sekaligus hotib dalam sholat idul adaha kali ini dipimpin oleh Jauhar Mustafa Yang di kesehariannya menjabat sebagai Kepala Birang Urusan Agama Islam Tanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Mustafa akan menyampaikan hotba dengan tema semangat berkurban dan ketaatan Nabi Islam alaih salam